Oke guys, selanjut ke game keempat ya, antara Todak melawan King Empire eSports Di sini sih gue berharap Todak yang menang guys, biar ada game kelima ya guys ya Gila, Su Tzu Jin, 4 game dia pakai Bugs ya guys ya Gila sih, Gary juga masih sama, dia pakai Fredrin ya Ini match fine ke sebab King Empire Sebab dia tahu tak ada sesiapa yang boleh menghalang dia, sesiapa yang boleh crop control dia untuk menghalang pergerakan tersebut Tak ada crop control yang reliable boleh dikenakan Ke atas penggerakan Vita, jadi mengambil keputusan untuk mengganggu Gary sehabis yang baik adalah keputusan yang sejak daripada rumah KGE ini Namun, kita lihat bagaimana dekat bagian tengah sekarang ini, kedua-dua Milena memberikan tekanan Terima kasih Dan kita lihat Yang terima kasih Dia pakai impure Nggak pakai letal Untuk Deto masih belum dapat dikorbankan Namun fokus banyak diberikan kepada Sascha juga Di bagian top lane oleh Vitor setelah lakukan kerusaha sebentar tadi untuk menjaga beliau daripada terkena terbanyak damage daripada si ZO sebenarnya Di kawasan EXP nampak seperti Momo yang menghadapi masalah Sekiranya dia tak mampu untuk menang bagi First Turtle Momo tak akan menang sampai bila-bila lawan dengan X-Bong ini Itu menjadi satu kuci yang cukup penting untuk Momo Mendapatkan keselesaan awal Tapi pinta ditumpahkan wheel oleh Zain Sempoi Dengan tangkapan yang cukup kemas Diberikan hold up oleh Gary Dan juga ref lisa dengan sangat-sangat pantas Ramai yang berada dekat tengah sebenarnya untuk pasukan Dodak Tiga orang yang setiasa ada cari persebut Sekarang ini Smooth terpaksa untuk membuka Last Sanity Hilang terus Last Sanity Selalu dipecahkan dia terus menentukkannya sendiri Tapi pembinaan LRAM sekarang ini untuk menambahkan keadaan Setelah Sempoi melarikan dirinya saja meninggalkan Smooth di bagian belakang untuk ditumbangkan oleh Todak Setelah Turtle juga mereka dapatkan Sekarang Todak sedapun mengenggam 50% bahagian early game Boleh kita katakan Dan apabila melihat pasukan King Empire Esports Mereka hilang dalam Turtle yang pertama Todak ingin pergi ke depan Ingin melakukan asakan Mungkin titik kesilapan itu bermula daripada pengorbanan kita Barangkali ia menyebabkan pengorbanan tersebut Kurang sedikit keubayaan buat King Empire Demi memberikan saingan di kawasan Turtle yang pertama tadi Tapi saya punya perhatian lebih fokus dekat bagian atas sebentar tadi Di mana Sasa nampak ada masalah sedikit Untuk mendapatkan farming dengan lebih selesa ke atas Shizo Yang menggunakan club memberikan tekanan early game yang lebih besar Di atas Moscow Namun secara keseluruhan Gol mereka taklah jauh sangat Yang tersatu sama lain Perbezaan hanya 100 gol saja Sedang dikuasai oleh Shizo Pada minit yang ketiga ini Sekali lagi tengok Itu pun mereka berikan sentiasa kepada Sasa Sebab di mana KGE telah pun Meramalkan perkara ini berlaku Kepada Sasa sebagai kunci terakhir untuk mendapatkan keberangan Dampak orang berada di atas yang bagian atas sekarang Sudah cukup ramai Untuk berikan tekanan kepada Sasa Tapi Sasa masih lagi Cuba selepas untuk mendapatkan keselesaan Gol berbeza tak begitu berbeza Tetapi yang bakal memberikan impak besar Sekiranya mereka kalah Daripada sudut map Bagi pasukan King Empire Sekiranya mereka menang Moskov ini akan mendapatkan kelebihan yang besar Tapi sekiranya mereka tewas daripada pegangan map Pastinya Sasa sendiri Akan menghadapi tekanan yang besar Untuk melakukan rotasi Mahu pun Menggunakan Spear of Destruction Untuk melakukan sebarang gerakan Eh dia tahu Sekali lagi dalam keadaan yang cukup berbahaya Untuk dikorbankan Itu bukan jadi satu pilihan Kepada pasukan Todak sendiri Mereka dapat kelebihan sekarang Belajang Dwight Diberikan semuanya dipanelkan Disalurkan kepada Shizo Supaya dapat power spike dengan lebih awal Berberi dengan Sasa yang menggunakan Moskov Perbutan tetel yang berlaku pada waktu ini Eh 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 lah fitter harus mati Ada penggunaan derral Tapi belum sempat untuk memberikan apa pembantuan Susu Jin Lah jarinya guys Berjaya akhirnya berjaya Berjaya terdapatkan Turtle tersebut Berjaya juga terdapatkan Susu Jin Tertumbang dua orang pemain Roma dan juga Jungler Sementara Todak Berjaya terdapatkan Turtle Yang juga kill-kill yang mereka Ikan Harga Biasaknal kunci kat sini Untuk dapat menang tadi Zaim Sempoi diberikan Kebebasan untuk beliau bergerak Bukan nak kata lebih agresif Tapi keberkesanan dia Dengan menggunakan internal guard Dan juga poking damage Yang dimiliki oleh beliau Hei dia tahu Lebih bermakna sekarang ini Adanya secondary Dari damage output Yang mampu dikeluarkan oleh pasukan Todak Tapi sahabat sebentar Dekat bahagian bawah Smooth juga ada masalah sedikit Sebab dia tak boleh nak mengguna pakai Last insanity dia Untuk mengenakan Damage itu ke atas pasukan pihak lawan Banyak gerakan defensif Dia teraksa dilaksanakan oleh Ki Ji Isir takkan ini Tapi Sasa 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 Selamat tinggal Sasa menekan adram tersebut tapi tak sempat untuk menyelamatkan Sasa, peripai juga sudah bernetekan oleh Sasa tapi masih lagi tidak berjaya untuk diselamatkan dan sekarang Sasa tidak ada agak sedikit berbahaya untuk tur, tur, Arthur oke Gary 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 Dan momentum yang telah dipegang oleh ZMCM Boy dan juga Gary 202, 203 Ini perlu untuk dipegang sehingga ke pertengahan game Tapi tak ada, saya tak rasa sasar akan pergi lah Kita kena ingat kembali game yang kedua Telah pun kita alami sebentar tadi Todak mendahui dengan cukup besar Kali ini 4,000 golit 5 berbalas kosong daripada sudut petipan kill Tapi yang Todak harus lakukan sekarang ni adalah Kurangkan segala bentuk kesilapan-kesilapan kecil Supaya KGE tak boleh Atau tiada ruang untuk mereka nak melakukan sebarang combat Guna pakai advantage yang mereka ada Guna pakai kelebihan yang mereka ada daripada sudut level Optimization, goal Untuk memberikan asakan kepada KGE Dan itulah yang sedang dilakukan Atau sedang diusahakan oleh pihak Todak sekarang ni Untuk Sujin Masih lagi cuba untuk bertindak dengan Sedikit lebih pasif Tidak boleh untuk terlalu ke depan Geri-geri-geri Gitu mudah untuk melarikan diri sekiranya tiada Viter Di kawasan atas Minus sudah pun hadir Shizou cuba untuk berikan poking Sangat sakit, sangat pedih Shizou cuba untuk dapatkan menara Tapi Shizou dilanggar pula Sprint masih lagi belum ditekan Penggunaan Bater Mirimik saja ke bagian belakang Sekarang ini tiada yang mampu menghalang Lepaskan Todak untuk mendapatkan menara Terpiksa Ries Satu menara cuba untuk dimiliki Dan King Mbaya belum lagi Sebarang jawaban Untuk mereka lakukan pertahanan Sekiranya Lin mereka di kedekat-tekanan Sekarang ini Terkena di Mbc-1 Terus Sangat besar Menariknya Mainstan boleh terlakukan Geri dalam satu E Sangat sangat berbahaya Yang seterusnya ini Melihat daripada komposisi Pascal Todak Yang tidak ditangkap langsung Buat waktu ini Adakah kekurangan Backline catcher Untuk King Empire Jadi masalah Tidak juga Sebab kita dah lihat Beberapa kali KGE boleh sahaja Bermain front to back Composition Cuma sekarang ini Mereka tak perlu sangat pun Nak pergi ke bagian belakang Sebab Shizou akan ke hadapan Dengan battle mirip Inimationnya tersendiri Momo juga akan pergi ke hadapan Untuk melakukan final slashnya Jadi untuk KGE Mereka kena lebih prepare Setiap serangan Cuma yang menjadi kesukaran Adalah Itemization Yang cukup jauh sekarang ini Kalau nak dibandingkan Di antara Dia Tuhan Dia Fitter Sikat Itu dia guys Clout control yang mencukupi Untuk menghalang Cloud tersebut Bagi Bergerak dengan lebih pasif Pastinya Shizou berada dalam Kedudukan yang sangat-sangat selesa Dia boleh lakukan Apa-apa sahaja yang Diinginkan pada saat ini Ya Mungkin juga itu satu Perumpamaan Atau pemerhatian yang logik Sebab kalau dah guna Sprint Cloud Shizou takkan risau Kalau ada Clout control yang besar Kena kepada dia Batas kapal Final slash Dia boleh pakai Ini apa-apa yang sudah Berjaya Untuk dibatalkan Berkata sahaja Dengan berkenaan internal guard Daripada Zain Zain Poin Memberikan masalah yang cukup-cukup besar Sekarang inilah Di bagian atas Perlu untuk dibersihkan Smooth saja yang dihantar Minin di bagian bawah Sudah pun hadir Berjaya terdapatkan satu ilimiter Ada spea of diseransia Tapi tak ada Masukul harta Percubaan terdapatkan ilimiter Seterusnya di bagian tengah pula Tetapi pemain Paskan King Empire Masih lagi berlima Belum lagi ada sebarang kill Untuk King Empire Dan todak Dengan 9000 gold lead Dengan ada Replika Final slash Ini masalah yang cukup besar Seakan-akan Ima dia Inilah penamanya Untuk paskan King Empire Bagi game Sojim Sojim Percubaan untuk Gary Memberikan ruang Surbaan Susu Dibuka Masalah yang berada Dibuka Masalah yang berada Dibuka 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 Masa untuk akur dengan 10,000 golit yang telah diambil oleh pasukan Todak. Seawal 11 menit yang pertama, jurang yang sangat besar untuk satu pasukan dapatkan. Kali ini kita dapat lihat Todak yang lebih berdisiplin dan juga Todak yang lebih berkira-kira dengan setiap gerak geri mereka. Mereka tahu berapa banyak damage yang mereka boleh terima. Dengan adanya keling yang mampu dikeluarkan oleh Florin tersebut membantu pasukan Todak untuk meneruskan teamfight, absorb lebih banyak damage dengan harapan mereka boleh mendapatkan kutipan kill daripada gerakan tersebut. Dan tidak dilupakan kepada sekali lagi. Saya nak berikan pujian kepada Zaib Senpoy. Vex sana beliau dekat bahagian belakang setiap poking damage, internal guide yang dibuka, kombo pula dengan final stage yang dikeluarkan oleh Momo. Cukup cantik. Timing yang tepat yang menyukarkan sedikit pergerakan KGE kali ini. Tapi Todak mereka tak boleh nak bagi waktu kepada KGE. Kalau waktu itu diberikan kepada KGE, Sasa boleh mendapatkan farming-nya tersendiri, boleh melengkapkan item yang CCD, dan barulah kita dapat lihat damage output yang lebih besar mampu dikeluarkan, mampu dilontarkan oleh Moskov ini. Sasa dapat sentar-sawa guys. Sasa dah cuba untuk buat kerja dekat sini. Untuk mendapatkan Zem Sempoi selalu jadi tumbal guys ya. Slip pushing yang dilakukan untuk membeli masa aja guys. Dia mau dikasih senario ini akan sama seperti... Kalau Todak mainnya rapi bisa ajaan lho guys. Soalnya bedanya hampir 10 ribu boy. Pertahanan yang cukup memukau mungkin akan dilakukan dengan adanya Sasa sekarang ini. Saya tidak merasakan perkara tersebut akan berlaku. Saya rasa ini akan jadi macam game ke 3 tadi je. Habis macam itu saja? Habis macam itu saja. Kerana pada saat ini Todak mempunyai kelebihan yang besar. Kalau ada set up sekalipun, Bloom masih lagi ada. Mereka tak boleh untuk tangkap Florin ini. Mereka memang dah kena outplay dengan adanya Florin. Mereka tak ada sebarang tangkapan yang boleh dilakukan. GPS mereka pun tak mampu untuk menyaingi damage dari Cloud. Tangkapan yang boleh dilakukan oleh Punish Last daripada Momo juga tak mampu untuk mereka selesaikan. Ini menjadi satu masalah yang cukup besar. Lord masih lagi ada. Berjaya untuk lakukan release dengan mudah. Tapi masih lagi ada ini di kawasan atas. Kita lanjut saja buat ke game kelima guys ya. Kalem, kalem, formis, kalem. Kalem ya guys ya. Kita lanjut ke game kelima guys. Bye-bye.